Ada 3 akun google ya, dari atas sampai ke bawah itu ada 3 akun google Nah untuk melihat kata sandinya, kalian tinggal perlihat tombol yang ini, mata baru ada silangnya ini Tanpa kita ketahui, ternyata emailnya kita yang sudah lama melekat di dalam hpnya kita Itu menyimpan beberapa akun, nah salah satunya itu akun google itu sendiri Selain akun google, ternyata banyak juga akun-akun lain yang tersimpan Misalkan akun instagram, akun facebook, akun mobile legend, dan lain sebagainya Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang cara melihat akun google dengan 2 cara sekaligus Nah bagaimana caranya? Sima terus Nah oke ya teman-teman, jadi kita sudah masuk ke dalam tutorialnya Saya ingatkan kepada kalian bahwa email yang menyimpan akun lain itu adalah email yang lama Jadi kalau kalian menggunakan email yang baru, kalian jangan berharap ada akun-akun lain yang tersimpan Nah biasanya waktu kalian bermain atau sedang login di akun facebook maupun instagram itu Biasanya ada keterangan simpan sandi Nah disitu juga kalau kalian tidak menyimpan sandi, maka akun email kalian tidak ada akun yang tersimpan Jadi kalian ingat-ingat ketika kalian waktu login ke sebuah akun Disitu biasanya setelah kalian login itu ada peringatan simpan sandi Nah kalau disitu kalian simpan, maka akun-akun tersebut tersimpan di dalam email ya Nah disini saya mau memberikan 2 tips atau 2 cara Untuk melihat akun-akun lain yang berada di akun google ya Khususnya akun google itu sendiri kita mau lihat sandinya ya Jadi langkah yang pertama Kalian masuk ke dalam pengaturan ya Ini untuk cara yang pertama Kalian masuk ke dalam pengaturan Kalian masuk ke pengaturan Setelah itu kalian bisa cari menu google ya Kalian cari google Nah kalian bisa lihat disini ada google Setelah itu kalian klik saja disitu di google Ya Maaf saya ganti dulu ya Nah ini saya menggunakan email lama saya ya Email ini sudah lama melekat di hp saya Nah setelah itu kalian bisa lihat disini ada kelola akun google anda Setelah itu kalian klik disitu Kelola akun google anda Nah setelah kalian klik ya di pengelola sandi tadi Pengelola akun tadi ya Kalian disini bisa lihat ada beranda Info pribadi Data dan personalisasi Kemudian keamanan Kalian masuk ke dalam opsi keamanan ya Nah disini kalian bisa lihat Banyak sekali tampilan-tampilan yang bisa kalian gunakan Nah kalau mau melihat kata sandi Kalian scroll ke bawah Scroll terus ke bawah Nah disini kalian bisa lihat login ke situs lain ya Kalian bisa lihat yang kedua Pengelola sandi Ada 14 sandi yang tersimpan di akun google anda Kalian bisa lihat karena akun google saya ini sudah lama Dan ketika saya login ke akun lain itu saya simpan sandi saya Maka disini juga tersimpan ya teman-teman Disini ada 14 sandi yang tersimpan Kalian bisa lihat disini untuk yang pertama itu ada wifi Kemudian ada bri.com.id ya Ada 3 akun facebook Ada siakat untat Kemudian ada 3 akun google Ada ghostream 2 instagram Lazada Mobile Legends Dan lain sebagainya Nah kalian bisa lihat ya disini Coba kalian cek di akunnya kalian Sudah tersimpan atau belum akun-akun tersebut Nah kalau kalian mau melihat kata sandi google ya Kalian bisa pilih google.com Kalian klik disitu Setelah itu kalian bisa lihat disini Ada 3 akun google ya Dari atas sampai ke bawah itu ada 3 akun google Nah untuk melihat kata sandinya Kalian tinggal perlihat tombol yang ini Mata baru ada silangnya Kalian klik disitu Di tombol mata yang ada silang Maka sandi akan terbuka Nah oke itu cara yang pertama Kalian bisa praktekkan Semoga kalian berhasil di cara kedua Di cara pertama ini Nah bagi yang belum berhasil Oke tidak masalah ya Berarti akun-akunnya kalian itu belum tersimpan Kita coba menggunakan cara yang kedua Kita keluar lagi ya Dari akun google tadi Kita keluar Langkah yang pertama Langkah yang pertama untuk cara yang kedua itu kita masuk ke dalam aplikasi chrome Nah kalian bisa lihat ya disini kalian buka saja tab sebaru ya Nah setelah itu kalian bisa lihat di atas disini opsi lain ya Kalian bisa lihat disini ada 3 titik ini di atas kalian klik itu ini opsi lainnya Kalian klik kemudian kalian pilih setelan Kalian bisa lihat disini ada menu setelan Kalian klik setelan Nah setelah itu kalian bisa lihat ya teman-teman Disini ada sandi Mesin terlalu suri kemudian bawahnya sandi ya Disini juga akan tersimpan sandi-sandinya kita coba kita buka Nah kalian bisa lihat ya sama dengan yang di atas tadi yang pertama itu wifi Kemudian disini juga ada go stream juga Kemudian BRI Kemudian Facebook 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 Akun Google Nah kalau kalian disini mau melihat akun Google Kalian silahkan klik my account Google ya Atau akun Google Akun.google.com Kalian pilih yang itu kalau mau melihat kata sandi Google Nah disini kalian banyak sekali yang bisa kalian buka Silahkan kalian coba Nah semoga kedua cara yang saya bagikan kepada kalian Semoga ada yang berhasil ya teman-teman Semoga ada yang berhasil Dan kalian bisa melihat sandi emailnya kalian sendiri Gunakan cara ini dengan bijak Jangan digunakan dengan yang salah ya Semoga tutorial dari saya bermanfaat Jangan lupa di like video ini Di subscribe channel ini Supaya kalian tetap update video-video terbaru dari saya See you Sampai ketemu di video saya selanjutnya Sampai ketemu di video saya 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 Sampai ketemu di video saya